Ya, Bapak Wirsa, KPK resmi menahan orang kepercayaan pengusaha Tamin Soekardi, Hadi Setiawan, selama 20 hari di rutan KPK. Hadi Setiawan menyerahkan diri di Sidoarjo, Jawa Timur setelah sempat menghilang saat OTT KPK Pengadilan Negeri Medan. Hadi Setiawan menutupi wajahnya menakan map dan bungkam saat keluar meninggalkan gedung KPK. Setelah diperiksa, KPK resmi menahan orang kepercayaan pengusaha Tamin Soekardi ini di rutan KPK selama 20 hari ke depan. Jurubicara KPK, Febri Diansyah mengatakan Hadi Setiawan di antar istri dan keluarganya saat menyerah diri kepada KPK di Hotel San City Sidoarjo, Jawa Timur pada selasa pagi. Dalam kasus suap, Pakim Pengadilan Negeri Medan, pengusaha Tamin Soekardi dan Hadi Setiawan merupakan pihak pemberi suap sebesar 280 ribu dolar Singapura kepada tersangka penerima suap, Hakim Adhok Meri Purba dan Panitra Pengganti Hal Pandi. Suap dilakukan untuk mempengaruhi fonis Tamin yang tengah disidangkan di Pengadilan Negeri Medan. Kami melakukan kehanan yang barusan dilakukan itu selama 20 hari ke depan di rutan cabang KPK di gedung merah putih KPK terhadap tersangka HS. Nah sebelumnya memang yang bersangkutan menyerahkan diri pada KPK setelah KPK melakukan koordinasi dengan Polri. Kita tahu misalnya pada tangkap tangan tanggal 28 Agustus itu HS sedang tidak berada di Medan. Setelah kami lakukan identifikasi, kami menduga yang bersangkutan ada di Bali saat itu. Tapi karena bukti permulaan sudah cukup, maka kami tetapkan sebagai tersangka dan kan langsung ditindaklanjuti dengan pengiriman surat pencegahan ke luar negeri. Jadi untuk membatasi ruang gerak dari HS. Kami juga langsung koordinasi dengan Polri, baik yang di Mambes Polri ataupun kepolisian daerah setempat.